Ya Selamat datang dan selamat bergabung kembali di acara Dr. UNR TV edisi dokter edukasi dengan tema kanker cervix 100% kanker yang bisa dicegah Nah dalam kesempatan kali ini kita bekerja sama dengan Perhimpunan Onkologi Indonesia atau POI cabang Surabaya Nah buat teman-teman yang belum tahu apa itu Dr. UNR TV Dr. UNR TV merupakan platform kesehatan yang dibentuk oleh Fakultas Kedokteran Universitas Elangga dan juga RSUD Dr. Sutomo Surabaya Di mana setiap minggunya kami menyajikan informasi menarik seputar kesehatan Untuk itu jangan lupa untuk follow Instagram dan juga subscribe YouTube channel kami Agar teman-teman selalu mendapatkan informasi yang up to date seputar kesehatan Perkenalkan saya Dr. Salsabila yang akan memandu acara selama satu jam ke depan Pada sore hari ini saya kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dan juga sangat ahli di bidangnya Beliau adalah staf pengarga di RSUD Dr. Sutomo Surabaya dan juga dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Elangga Beliau adalah Dr. Dr. Brahmana Askandar SPOG Konsultan Saat ini beliau sudah hadir di hadapan kita semua Langsung saja kita sapa beliau saat ini Selamat sore Dr. Brahmana Iya selamat sore Bagaimana kabar ini dokter? Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah semoga selalu sehat selalu ya dokter Nah sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak karena Dr. Brahmana sudah menyempatkan waktunya Untuk datang dan berbagi ilmu kepada teman-teman sahabat Dr. UNRTV Untuk membahas lebih dalam mengenai kanker cervix nih dokter Ya baik dokter Mungkin sebelumnya akan ada yang disampaikan oleh Dr. Brahmana Oke terima kasih Jadi mengenai kanker cervix Kalau kita ngobrol mengenai kanker cervix Jadi sampai saat ini masih menjadi kanker nomor satu dari seluruh kanker kandungan di Indonesia Masih menjadi kanker nomor dua dari keseluruhan kanker yang terjadi pada wanita di Indonesia Sekali lagi itu di Indonesia Karena data di negara maju Kanker cervix tidak lagi menempati papan atas Kenapa tidak menempati papan atas Karena basicnya kanker cervix itu adalah kanker yang paling bisa dicegah bahkan diantara semua kanker Nah karena bisa dicegah makanya angkanya di negara maju turun terus Angkanya di negara maju Nah kenapa di kita masih menjadi problem Karena masalah deteksi dininya dan lain-lain sebagainya Jadi kenapa kanker cervix itu paling bisa dicegah Karena perjalanan kanker cervix itu jelas Jadi perubahan bertahapnya dari cervix atau leher rahim yang normal Sampai menjadi kanker cervix atau kanker leher rahim Itu sudah jelas diketahui dan berlangsung dalam waktu yang lama Kira-kira lebih dari 10 tahun Yang kedua Alasannya kanker cervix itu paling bisa dicegah Karena ada deteksi dininya Berupa pasmir Berupa inspeksi visual dengan asam asetat Dan kalau dilakukan itu maka akan terdeteksi sesuatu yang abnormal Pada saat perjalanan menuju kanker Jadi belum kanker sih sudah terdeteksi Sehingga kalau diobatin dia kembali ke normal Yang ketiga apalagi sekarang penyebabnya jelas yaitu Human Papilloma Virus atau virus HPV Terutama HPV nomor 16 dan 18 Dan karena perkembangan kedokteran yang pesat Sudah ditemukan vaksinnya Jadi kombinasi antara satu perjalanannya panjang Yang kedua sudah jelas berjalan dalam waktu yang lama Dan ada deteksi dininya Yang ketiga ada vaksinasinya Jadi klop harusnya tidak boleh terjadi kanker cervix pada perempuan Oke baik luar biasa sekali Sangat lengkap sekali ya teman-teman penjelasan dari dokter Brahmana Nah mungkin dokter kita mulai dari pendahuluan nih dokter Mungkin ada sekelompok masyarakat yang masih belum paham Apa yang dimaksud dengan cervix nih dok Apakah cervix dengan rahim itu berbeda atau seperti apa Mungkin dokter bisa menjelaskan definisi dari cervix itu sendiri dokter Cervix itu adalah bahasa Indonesianya Bahasa awamnya ada yang nyebut leher rahim Ada yang nyebut dengan mulut rahim Dan secara sederhana itu adalah bagian paling bawah dari rahim Yang menonjol ke vagina Jadi itu yang paling sederhana adalah bagian terbawah dari rahim Yang kemudian nonjol di ujung atas dari vagina Itu yang disebut dengan cervix atau leher rahim atau mulut rahim Oke baik berarti cervix ini sering disebut juga dengan leher rahim Kanker leher rahim ya dokter ya Kanker leher rahim Nah baik dokter berbicara mengenai kanker cervix Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh pendahuluan oleh dokter Brahmana Mungkin dokter bisa menjelaskan lebih detail dokter Penyebab dari kanker cervix ini apakah hanya disebabkan oleh HPV saja atau seperti apa dokter? Oke jadi kanker cervix itu sebabnya apa? Nah ini yang paling banyak ditanyakan Kanker cervix diketahui bahwa penyebab utamanya adalah infeksi virus HPV HPV itu human papilloma virus Itu ada beberapa tipe banyak sekali tipe Tetapi yang bisa menyebabkan kanker cervix itu adalah tipe tergolong resiko tinggi Ada 13 tipe dan yang paling utamalah HPV nomor 16 dan 18 Nah kemudian pertanyaannya bagaimana HPV ini bisa mengubah cervix yang normal Sampai kemudian dia menjadi kanker Ketika seorang perempuan terinfeksi HPV Yang notabene HPV penularannya sebagian besar menali hubungan seks Maka ketika terinfeksi HPV itu jangan diartikan Wah saya terinfeksi HPV pasti jadi kanker cervix Tidak demikian juga Karena ketika seseorang perempuan itu terinfeksi HPV 16 dan 18 Maka pada tubuh perempuan itu terdapat imunitas Imunitas yang bisa mengeliminasi HPVnya Nah yang bisa berubah menjadi kanker cervix Ketika terinfeksi HPV Dan ternyata HPVnya itu menetap Atau istilah dunia kedokteran adalah persisten Ketika HPVnya itu menetap Maka dia akan progres pelan-pelan Mengubah lapisan di cervix Dari cina menjadi ganas Dan itu melalui tahapan prakanker Jadi tidak sekonyong-konyong HPV Saat ini terinfeksi HPV Menetap bulan depan kanker cervix Tidak Karena apa? Karena meskipun terinfeksi dan menetap Perjalanan perubahannya tersebut lama Dan kalau orang itu melakukan Perempuan itu melakukan screening Pasmir atau IVA Pasti akan terdeteksi Jadi proporsi seseorang terinfeksi HPV 90% HPVnya bisa tereliminasi Dengan antibody kita yang baik Imunitas kita yang baik Hanya 10% yang persisten atau menetap Dan kemudian pelan-pelan mengubah cervix yang normal Menjadi kanker Demikian ceritanya Oke, baik dokter Berarti perjalanannya sangat amat panjang ya dokter? Panjang Sebelum mencapai terjadinya klesi di kanker cervix itu sendiri ya dokter? Perjalanan panjang dan perjalanannya jelas Dan penyebabnya jelas Hampir sempurna untuk tidak boleh terjadi Nah, baik dokter Namun mungkin walaupun bisa dicegah Dan juga perjalanannya sangat jelas Menurut dokter, kenapa nih dok Di Indonesia masih menjadi peringkat kedua nih dokter? Oke, pertanyaan menarik Jadi kalau kita lakukan penelitian ya Zaman saya sekolah Spesialis kira-kira 20-25 tahun lalu Itu yang datang ke kita Itu kebanyakan 80% kanker cervix stadium lanjut Stadium di ini saja tidak boleh terjadi Ini datang sudah stadium lanjut Kita coba teliti Tahun lalu pada saat pandemi dan pasca pandemi Ternyata figurnya angkanya sama 80% ke atas datang ketika sudah stadium lanjut Nah, perjalanannya panjang intinya bisa dijaga Tapi datang ketika stadium lanjut Ini sebetulnya sesuatu yang harus menjadi perhatian kita Nah, ternyata data juga menunjukkan Compliance Compliance itu artinya Kesadaran perempuan di kita untuk melakukan screening PASMIR Ataupun inspeksi visual dengan asam asetat Baik ada keluhan maupun tidak ada keluhan Itu masih rendah Angkat cakupannya Cakupannya 10-15% Jadi, artinya kesadaran untuk melakukan screening Yang harus ditingkatkan Karena sebetulnya kalau melakukan screening Tidak mungkin terdiagnosis kanker cervix Kenapa? Karena sesuatu yang abnormal masih di perjalanan menuju kanker Sudah terdeteksi kalau kita melakukan PASMIR Oke, baik dokter Berarti wanita-wanita di Indonesia Rata-rata datang saat keadaannya sudah stadium lanjut ya dokter ya Datang dengan stadium lanjut Ketika terdiagnosis stadium lanjut Maka angka ketahanan hidup Itu kita dalam kanker selalu menggambarkannya Angka ketahanan hidup Otomatis lebih rendah dibanding masuk stadium dini Kalau masuk stadium ini Angka kesembuhannya sangat tinggi Oke, baik dokter Berarti dianjurkan untuk rutin melakukan screening ya dokter? Rutin melakukan screening Screening itu adalah deteksi dini kanker cervix Yaitu inspeksi visual dengan asam asetat Artinya datang ke dokter umum Dokter gandungan Dilakukan pemeriksaan dalam Kemudian mungkin dokternya akan melakukan Olesan asam asetat Dilihat perubahan warnanya Itu yang paling dasar Kemudian yang berikutnya Adalah dengan melakukan pemeriksaan PASMIR PASMIR itu diambil lendir di dalam vagina dan leher rahimnya Kemudian diperiksakan di laboratorium Untuk menilai sel-selnya Apakah sehat ataukah prakanker ataukah kanker Yang ketiga Itu bisa dites Adakah virus HPV pada lendir cervixnya Dan itu di luar negeri, di negara maju Sudah dipakai sebagai primary screening Untuk kanker cervix Jadi memakai ada tidaknya HPV Karena itu lebih akurat dalam memprediksi Kalau HPVnya negatif Dalam 5 tahun ke depan tidak terjadi kanker cervix Ibaratnya demikian secara awal Oke baik dokter Ternyata screeningnya itu ada berbagai macam cara ya dokter Tidak hanya IVA maupun PASMIR ya dok Berbagai cara screeningnya IVA, PASMIR, tes HPV Semuanya baik Yang tidak baik kalau tidak ketiganya Yang penting ada aksi ya dokter Tidak hanya sekedar tahu ya dok Nah dokter Saya pernah membaca ya dok Ada pemeriksaan screening yang menggunakan urine Apakah benar metode tersebut dapat dilakukan di Indonesia ya dok? Jadi begini Karena kenapa angka compliance Atau angka ketaatan melakukan screening itu rendah Itu mungkin karena salah satu faktornya keengganan Datang ke fasilitas kesehatan Kemudian harus duduk di singgah sana itu Kemudian dimasuk Harus ada alat yang masuk Itu enggan lah begitu ya Nah kemudian berkembang penelitian Bagaimana kalau self sampling Kalau di luar negeri bisa self sampling Diampir lendir vaginanya Kemudian diperiksakan ada HPV-nya atau tidak Kemudian berkembang lagi penelitian Bagaimana kalau lewat urine begitu ya Tetapi secara saat ini guideline di dunia Kita masih menggunakan tes HPV Deteksi HPV Ada atau tidaknya melalui lendir dari cervix Mudah-mudahan penelitian semakin berkembang terus Siapa tahu bisa lebih praktis melalui urine Oke baik dokter berarti mungkin ke depannya Jika penelitian ini sudah selesai dan teruji Kedepannya wanita-wanita di Indonesia Yang takut untuk memeriksakan diri Dengan IVA maupun pemeriksaan lainnya Yang menakutkan itu Bisa diganti dengan hanya dengan Lihat sampel urinnya saja ya dokter ya Mudah-mudahan ke depan menjadi lebih praktis Nanti kan semua itu dianalisis oleh WHO World Health Organization Jadi kan dari WHO akan mengemukakan mengeluarkan rekomendasinya Baik siap dokter Nah berbicara mengenai screening dokter Usia berapa sih dokter yang tepat untuk mulai melakukan screening dokter? Jadi kalau dari segi usia Itu sebetulnya bisa tidak pas Yang paling pas itu adalah Tiga tahun setelah melakukan aktivitas seksual Itu harus mulai melakukan screening kanker cervix Mau IVA, mau pasmir, mau tes HPV Itu tiga tahun setelah melakukan hubungan seks Katakan menikah dan melakukan hubungan seks umur 25 Ya mungkin umur 28 dia harus mulai melakukan screening rutin Karena kenapa demikian? Kalau di luar negeri mengatakan demikian Karena mungkin di luar negeri sudah ada aktivitas seksual Sebelum marriage misalnya demikian Itu tetap harus diperiksa untuk yang seperti demikian Jadi batasannya adalah tiga tahun setelah aktivitas seksual Oke dokter, berarti tidak ada patokan usia mulainya berapa Namun sesuai dengan perilaku seks dari masing-masing individu ya dokter ya? Karena kalau pakai patokan usia strik hanya usia saja Maka kita harus fahami bahwa kanker cervix sangat-sangat-sangat kecil angkanya Pada yang tidak pernah melakukan hubungan seks Jadi misalnya ini perempuan ini datang usia 45 tahun Tidak pernah melakukan hubungan seks sama sekali Ya tidak perlu pasmir dia Karena risiko kanker cervix hampir tidak ada Itu kalau pakai patokan usia seperti demikian nanti bisa misliling ya Baik dok, nah jika sudah melakukan screening ya dok Hasilnya negatif, apakah perlu diulang secara berkala Ataukah selamanya tidak usah dilakukan pemeriksaan screening lagi ya dokter? Oke, jadi kalau misalnya sudah dilakukan screening Ini kira-kira saya aman untuk berapa tahun ke depan Kan begitu pertanyaannya Kalau saya hasilnya negatif normal Kira-kira aman gak dok sampai berapa tahun ke depan Jadi screening itu dilakukan setiap 3 tahun sekali maksimal Ketika kita melakukan screeningnya menggunakan metode pap smear Tetapi ketika screeningnya kita memakai tes human papilloma virus Atau kombinasi antara pap smear dan sekalian dites ada HPV atau tidak Maka ketika hasilnya baik atau negatif aman untuk 5 tahun ke depan Demikian kira-kira Oke baik dokter, berarti harus tetap dilakukan ya dokter? Harus dilakukan, tidak bisa hanya sekali sumber hidup Oke baik dokter, nah berbicara mengenai kanker cervix nih dok Pasti kita harus tahu faktor risiko apa saja yang meningkatkan risiko terjadinya kanker cervix Oke, risiko kanker cervix akan meningkat ketika hubungan seks bebas Kenapa hubungan seks bebas itu meningkat? Karena penyebabnya jelas Artinya penyebabnya adalah infeksi human papilloma virus Ketika melakukan aktivitas seksual bebas Maka risiko penularan HPV juga semakin tinggi Jadi ternyata seks bebas tidak hanya berhubungan dengan infeksi penyakit menular seksual Tetapi ternyata sedikit banyak ada kaitan risiko untuk kanker cervix Kalau kita lihat ini demikian Nah yang kedua merokok Merokok dikatakan sebagai faktor risiko untuk kanker cervix Tapi untungnya kesan saya populasi di kita kan belum besar yang merokok Tapi itu salah satu risk faktor Baik dokter Nah mungkin ada juga nih dok pasangan muda yang bertanya Apakah jika wanita ini menikah di usia muda Semisal usia 17 tahun Nah apakah wanita ini juga akan berisiko lebih besar terjadinya kanker cervix ya dokter? Ya dikatakan kalau seksual aktivitas semakin dini Dini itu patokannya sebetulnya dari penelitian bervariasi Ada yang mengatakan 17 tahun, adakah 18 tahun Memang dikatakan risikonya meningkat untuk terjadinya kanker cervix Dalam bahasa secerhana awam saja Itu mungkin terkait maturitas dari epitel pelapis cervixnya Oh baik dokter Berarti terkait susunan sel yang ada di dalam cervix ya dokter? Nah dok saya juga pernah mendengar ya dok Hal menarik bahwa kanker cervix selain ditularkan Namun menurutkan cairan dari toilet umum Apakah benar dokter? Cairan yang terkontaminasi HPV di toilet umum jika terkena kewanitaan Bisa menurutkan HPV ya dokter? Ya oke itu banyak-banyak ditanyakan nih Ini dapat dari toilet umum lah dan lain-lain Tapi sebetulnya kalau dari toilet begitu ya Untuk transmisi Oh kalau saya toilet, toiletnya ada HPV Ya tidak semudah itu HPV menginfeksi cervix sebetulnya itu Jadi kecil kemungkinannya Kalau dari sekedar toilet saja Kemudian kita keterluar HPV Sampai menjadi kanker cervix Oke baik dokter Memang yang terbesar peluangnya itu terjadi ketika berhubungan Dengan pasangan yang memang terinfeksi ya dokter Nah dokter, berbicara mengenai kanker cervix nih dokter Apakah jika sanak keluarganya atau semisal ibunya Menderita kanker cervix Apakah anaknya probabilitas atau kemungkinan terkena kanker cervix ini lebih tinggi ya dokter? Oke, jadi ini yang ditanyakan itu peran Dalam bahasa kita peran familial ya Familial itu artinya hereditary ataupun diturunkan begitu ya Nah dari semua kanker ginekologi Yang kuat kaitan ada faktor hereditary atau familial Itu adalah kanker endometrium dan kanker ovarium atau kanker indung telur Untuk kanker cervix tidak terlalu besar peran dari familialnya Jadi toh misalnya Yang tidak usah khawatir Katakan saya ini ada familial Banyak ini orang kakek saya kanker Ini kanker, ini kanker Waduh saya ini resiko kanker cervix Tidak usah khawatir berlebihan juga Kenapa? Karena toh Tadi lagi-lagi balik ke asal tadi itu Perjalanannya lama Dan ada screeningnya Kalau screening rutin Tidak mungkin tiba-tiba kanker cervix Kan demikian Baik dokter Jadi jangan perlu terlalu khawatir Akan keterlukaikan dengan kanker yang dialami oleh sanak keluarga ya dokter Nah dokter Bagaimana sih cara kita mengetahui Apa saja gejala yang ditimbulkan Mungkin gejala awal dokter Pada wanita yang kemungkinan Oh seseorang ini menerita kanker cervix dokter Oke terima kasih Jadi gejala yang paling Paling agak spesifik ya Meskipun belum pasti semua ada gejala demikian Itu adalah ketika terjadi apa yang dinamakan secara kedokteran Post coital bleeding atau perdarahan pasca senggama Karena secara sederhana cervix itu kan ada di atap ujung atas dari vagina Ketika senggama maka kalau tersenggol cervixnya Dan ada sesuatu pada cervixnya Ada penjolan pada cervixnya Maka akan terjadi keluar darah Jadi kalau ada post coital bleeding Perdarahan pasca senggama harus segera periksa Misi mau ada nyeri dan tidak dan lain Harus segera periksa ke dokter untuk dilihat cervixnya Bagaimana cara melihat cervix Dokternya akan memasukkan alat spekulum ke dalam vagina Untuk menvisualisasi cervix Tetapi jangan diartikan bahwa Kalau terjadi perdarahan pasca senggama Pasti kanker cervix tidak Tetapi kalau terjadi perdarahan pasca senggama Maka dokter harus memastikan cervixnya Ada masalah atau tidak Dengan melakukan periksa dalam memasukkan alat ke dalam vagina Akan untuk memvisualisasi cervix Jadi keluhannya bervariasi itu yang pertama Yang kedua Kalau ada perdaraan-perdaraan terus lama Meskipun bukan post coital bleeding Katakan Oh ini saya sudah haid keluar flag 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 lagi Sudah haid keluar flag atau haidnya memanjang Atau singkatnya adalah ketika ada perdaraan abnormal Dari biasanya segera kontrol Karena dokter juga akan ngecek cervixnya ada masalah atau tidak Jadi karena cervix itu letaknya di ujung atas dari vagina Kalau ada sesuatu biasanya diberikan keluhan berubah perdarahan Bisa perdaraan pasca senggama Atau perdaraan abnormal di luar haidnya Oke berarti utamanya adalah pendarahan ya dokter? Terutama perdarahan ya Apalagi misalnya keluar juga keputihan Berbau, lama, tidak sembuh-sembuh Diseterai nyeri pinggang dan lain Harus juga segera cek Oke baik dokter Tadi dokter Brahmana mengatakan bahwa Kanker cervix ini Proses perjalanannya sangat panjang ya dok? Sangat panjang Nah biasanya baru muncul lesi Pre-kanker cervix ini Jika seseorang itu usia berapa ya dokter? Kita tidak patokan usia Karena nyatanya kita beberapa kali Menemukan diagnosis kanker cervix Cek ke dokter Dan kalau ada sudah seksual aktif Harus 3 tahun setelah hubungan seks Harus mulai melakukan screening rutin Nah berapa lamanya Setelah misalnya dia terinfeksi HPV Sampai jadi kanker cervix Itu laporan bisa sampai lebih 10-15 tahun Jadi panjang banget Oke baik dokter Nah kanker cervix ini berarti jika seorang wanita Walaupun usia masih usia Setelah 20 tahunan Jika sudah aktif dari usia muda Dan dia saat berhubungan seksual Mengeluarkan darah dan juga Mengeluarkan keputihan yang berbau Jangan diremehkan ya dokter Harus segera berobat untuk diperiksakan ya dokter? Harus segera dicek Bukan berarti langsung difonis kanker cervix Tetapi harus diperiksa Oke baik dokter Berarti jika misalkan ada keluhan Seperti yang dikatakan tadi Apakah boleh perginya tuh Ke puskesmas dahulu Apa langsung ke dokter opci ini dokter? Boleh ke puskesmas terdekat Karena setiap dokter Pasti sudah mengetahui ABC yang harus dilakukan Untuk penanganan pertamanya Diagnosis pertamanya Ketika seorang perempuan Ada perdarahan abnormal lewat vagina Atau ada perdarahan pasca senggama Karena pas dokter di puskesmas Sudah dilatih Dokter umum sudah punya kompetensi ABC yang harus dilakukan Untuk diagnosis awal Atau penanganan awal Meskipun nanti untuk pengobatan Juga pasti akan di-refer dari puskesmas Oke baik dokter Nah mungkin ada pertanyaan selanjutnya nih dokter Jika kanker cervix ini Apakah kanker tersebut Dapat berpindah ke organ lainnya Atau menyebar ke organ lainnya Atau hanya menetap di cervix saja dokter Menginfeksi EPV-nya dokter Ini pertanyaan menarik Jadi namanya semua kanker Namanya kanker Kenapa disebut kanker Ada yang di embeli-embeli Kanker ganas Ya betul kanker itu ya pasti ganas Ada yang disebut kanker ganas Karena behavior dari kanker Selalu ada kemungkinan Dan selalu mempunyai kemampuan Untuk nyebar ke organ lain Kan demikian kanker itu Nah berbicara mengenai cervix Kira-kira dampaknya apa sih Cervix ke organ mana Yang paling sering Ketika sudah stadiumnya itu Bukan stadium dini lagi Disebut stadium dini Ketika stadium satu Ketika bukan stadium dini Misalnya stadium 2B Stadium tiga Dan seterusnya Maka yang paling sering adalah Terjadi sumbatan pada saluran kencing Yang dalam Bukan yang luar Tetapi yang dalam Sehingga tidak terasa apa-apa Kencing seperti normal Tetapi ketika dilakukan Foto USG Kita akan bisa mendeteksi Ada sumbatan di saluran kencing Yang dalam Sehingga Bahasa awamnya Ginjalnya itu bengkak Begitu ya Karena tersumpat benjolan Yang ada pada cervix Itu yang pertama yang sering Kalau itu tidak terdeteksi Lama tidak terdeteksi Maka yang terjadi Bisa terjadi Kerusakan ginjal permanen Tapi dokter pasti akan Berusaha untuk mendeteksi Ada sumbatan Tidak diginjal Ketika stadiumnya Bukan stadium dini lagi Bahkan kalau lebih lanjut lagi Misalnya stadium 4 Stadium 4 itu sudah menyebar Ke organ yang jauh Biasanya di mana Ke organ yang jauh Bisa ke liver Bisa ke paru-paru Dan semuanya bisa Karena kanker punya Kemampuan untuk Menyebar Oke Baik Kanker cervix berarti Bisa menyebar ke organ lain Atau mungkin medisnya disebut Metastasis ya dokter ya Metastasis Jadi metastasis bisa Ke tempat yang jauh Oke Berarti bisa sampai Menyebabkan gangguan ginjal juga ya dokter ya Kalau ada sumbatan di ginjal Di saluran kencing Antara ginjal ke kandung kemeh Ada sumbatan di sana Tidak terdeteksi Lambat laut Ginjalnya bengkak Lama-lama Bengkaknya tambah parah Ginjalnya Fungsinya rusak permanen Oke Baik dokter Berarti efek dari kanker cervix ini Bisa kemana-mana Jika Tertangganinya Sudah di stadium yang lanjut ya dokter ya Baik dokter Nah berbicara mengenai Pencegahan Tadi dokter mengatakan Bisa dilakukan vaksin nih dok Vaksin ini baiknya dilakukan Di usia berapa ya dokter Oke Jadi penelitian menunjukkan Vaksinasi Itu terbaik Di usia-usia muda Itu yang terbaik Protection rate-nya Bahkan penelitian Ada suatu penelitian Di Skandinavia Itu yang diberikan Kurang dari 17 tahun Itu protection rate-nya Bisa mencapai 90% Ketika diberikan Lebih dari 17 tahun Maka protection rate-nya Turun sampai 50-60% Menjadi 50-60% Dan kita apresiasi program pemerintah Karena pemerintah saat ini Telah memasukkan Vaksin HPV Vaksinasi untuk menjaga infeksi HPV Pada program wajib dan gratis Itu untuk anak kelas 5 dan kelas 6 SD Jadi kelas 5 disuntik yang pertama Kelas 6 disuntik yang kedua Karena vaksinasi di bawah 15 tahun Memang cukup 2 kali suntik saja Kalau di atas 14 tahun Umur 20-25 Maka harus diberikan 3 kali suntik Kenapa? Karena pada usia muda itu Imunitasnya jauh lebih baik Oke, baik dokter Berarti pemerintah saat ini Sangat memperhatikan Kanker cervix di Indonesia Mungkin sangat tinggi Sudah diberikan vaksin Sejak SD ya dokter Kelas 5 SD dan kelas 6 SD Nah, baik dokter Semisal ada yang belum tahu Vaksinasi ini dokter Dan ingin Mungkin di usia 35-40 tahun Apakah vaksin ini masih berfungsi Untuk memproteksi dari cervix Dalam mencegah terjadinya kanker cervix ya dokter Oke, guideline di dunia manapun Itu usia 9-26 tahun Itu indikasi yang paling baik Untuk diberikan vaksinasi HPV Meskipun terbaik dari segi imunitas Itu sebelum 15 tahun Kalau di dunia Bahkan guideline-guideline panduan di negara maju Itu memang diberikan vaksinasi Usia 9-26 tahun Di atas 26 tahun Alias sampai 45 tahun Kita harus berdiskusi Dengan pasien tentang benefitnya Otomatis benefitnya berbeda Semakin mudah akan semakin baik Begitu Ya Ada kemudian misalnya pasien Dok saya mau vaksin Tapi tidak mau pasmir Misalnya umurnya 40 Ya kalau seperti demikian Lebih baik pasmir Itu kan Jadi artinya Kita harus membedakan Kapan vaksin Kapan pasmir Pasmir untuk mendeteksi Kalau vaksin untuk mencegah Baik dokter Berarti perlu dikontokkan lagi ya dokter Apakah perlu divaksin atau enggak Terkait dengan usia ya dokter Kalau usia di atas 26 tahun Dikatakan kita harus berdiskusi dengan pasien Oke baik dokter Nah dokter Tadi dokter katakan Bahwa jenis vaksin itu Ada yang dilakukan dua kali Sama tiga kali Nah bagaimana jika ada pasien ya dok Baru vaksin satu kali Tapi lupa untuk melakukan yang kedua Apakah Masih boleh dilanjutkan Atau harus diulangi kembali ya dokter Ya memang namanya vaksinasi Ya kita manusia ya lupa kadang-kadang ya Benar sekali Jadi Itu yang disebut dengan missing dose ya Missing dose Apa bagaimana kalau missing dose itu terjadi Misalnya sudah vaksinasi yang pertama Dan vaksinasi yang kedua Ketiga lupa Biasanya lupa itu yang ketiga itu ya Iya benar sekali dokter Dan dikatakan kalau yang ketiga itu lupa Just anytime Ingat diberikan Tidak ada expired untuk yang pertama Dan yang kedua yang sudah diberikan Jadi ketiga kapanpun bisa diberikan Contoh misalnya orang yang kadang-kadang lupa itu Kalau orang tersebut vaksinasi Vaksin yang pertama sudah Kedua sudah Kemudian hamil Iya kan Ambil kan tidak diberikan Pada saat hamil tidak diberikan Kemudian hamil sembilan bulan Setelah melahirkan sibuk merawat anak Kemudian lupa Oh saya ini belum yang ketiga Just kapanpun Ingat langsung diberikan Jadi tidak expired Oke baik dokter Saya menanyakan karena saya sempat vaksin Dua kali Saya vaksin lagi Jadi totalnya lima kali vaksin Itu dibahas juga Ketika vaksin itu kan Valensinya macam-macam tuh Ada yang terhadap dua jenis virus Ada yang terhadap empat jenis virus Bahkan yang terbaru terhadap sembilan jenis virus Benar Dok saya sudah yang dua Tapi ternyata saya ingin proteksi yang keempat Sudah yang keempat Pengen proteksi yang sembilan Dikatakan tidak diperlukan seperti demikian Kan toh kita melakukan screening rutin Terus kalau diberikan bagaimana Diberikan tidak ada bahayanya Jadi tidak bahaya tetapi tidak diperlukan Singkatnya demikian Oke baik dokter Berarti seperti saya yang sudah tiga kali Lalu nambah dua kali ini Tidak apa-apa ya dokter Tidak membahayakan diri Tidak membahayakan diri Tapi kalau ditanya apakah diperlukan Tidak kan gitu Yang paling penting ketika sudah selesai vaksin Kan tetap ada kewajiban screening Jadi vaksinasi tidak menghilangkan kewajiban screening Jadi bukan berarti dengan vaksin Seseorang sudah bebas Karena dokter tetap harus rutin screening Sampai saat ini Tapi ilmu pengetahuan kan berkembang Sampai saat ini tetap harus screening Karena protection ratenya belum 100% Oke baik Jadi bisa disimpulkan untuk mencegah kanker cervix ini Perlu pencegahan berupa vaksinasi Dan juga rutin screening secara berkala ya dokter Betul sekali Nah baik dokter Mungkin pertanyaan terakhir ya dokter Terapi apa saja yang harus dilakukan Pada setiap tahapan stadium Di kanker cervix ya dokter Apakah semuanya perlu dioperasi Ataukah perlu sampai perlu pengambilan rahim ya dokter Oke Jadi yang bisa dilakukan operasi Peran operasi itu hanya pada kanker cervix stadium 1 Ini bukan prakanker ya Kalau prakanker Tidak perlu angkat rahim sebagian besar Dan sembuh total sempurna Tapi kalau sudah kanker Kanker artinya sudah ditentukan stadiumnya Satu, dua, tiga, empat Maka kita bisa melakukan operasi Dan operasi ada tempatnya Dan operasi itu bermanfaat Ketika stadiumnya stadium 1 Selebihnya itu Pengobatannya adalah Kemoterapi kombinasi dengan radioterapi Jadi kombinasi antara kemoterapi dan radioterapi Kalau belum punya anak bagaimana Apakah harus angkat rahim Ketika stadiumnya itu stadium 1 Kemudian ukurannya kecil Maka tidak harus angkat rahim Cukup diangkat cervixnya saja Itu namanya kita Radikal tragelektomi Tapi kalau sudah stadium 2, stadium 3 Tidak ada lagi peran operasi Meskipun belum punya anak Tapi stadium 2, stadium 3 Tetap di kemoterapi dan radiasi Radiasi Dan kalau di kemoterapi dan radiasi Utamanya radiasi Itu kan tidak memungkinkan lagi untuk hamil Namun jika seseorang sudah melakukan pengobatan Secara tuntas berupa kemo dan juga radioterapi Untuk stadium-stadium awal Apakah jika rutin dilakukan bisa sembuh total ya dokter? Pada stadium 1 Kesembuhan survival rate Angka ketahanan hidup 5 tahun Bisa mencapai 90% Angka ketahanan hidup 5 tahun itu menerjemahkannya adalah Ketika misalnya ada 100 orang saat ini stadium 1 Maka 90 orang dari 100 orang tersebut Masih hidup pada tahun kelima Itu namanya angka ketahanan hidup 5 tahun Angka ketahanan hidup 5 tahun stadium 1 Itu bisa mencapai 90% pada bangga cervix Tinggi sekali ya dokter Bahkan misalnya stadium 3B Dok saya masih bisa sembuh? Masih bisa Kan cuma persentasenya yang lebih turun Misalnya stadium 3B Tingkat ketahanan hidup 5 tahunnya menjadi 40-50% Tapi kan tetap masih ada yang sembuh berarti Masih ada yang hidup pada tahun kelima kan? Oke baik dokter Berarti angka survival rate-nya tetap tinggi ya dokter? Pada kanker cervix Apalagi yang Semakin dini semakin tinggi Makanya harus deteksi dini Oke baik Nah untuk para wanita Jangan takut Akan keluhan-keluhan Mungkin Keluhan seperti keluar pendarahan Ataupun Berupa keputihan Harus segera Terhindar dari Kanker cervix Yang stadiumnya semakin lama Semakin meningkat ya dokter Nah berikut itu merupakan Pertanyaan terakhir Namun sebelum kita tutup Berikut ini akan ada Video penerjangan Dari Perimpunan Onkologi Indonesia Kanker cervix Atau kanker leher rahim Merupakan pertumbuhan sel-sel ganas Pada organ reproduksi perempuan Yaitu pada leher rahim Atau cervix Infeksi HPV Atau human papilloma virus Yang persisten Merupakan penyebab utama 99,7 persen Kanker cervix HPV tipe 16 Dan HPV tipe 18 Merupakan penyebab tersering Di dunia Berdasarkan data Globoken 2020 Sebanyak 604.127 perempuan Terdiagnosis kanker cervix Dan 341.800 31 perempuan meninggal Karena kanker cervix Di Indonesia Kanker cervix Merupakan peringkat pertama Kanker ginekologi terbanyak Dengan angka kejadian 36.633 kasus baru Dengan angka kematian 21.003 jiwa Pada tahun 2020 Gejala kanker cervix Pada stadium dini Seringkali tidak menunjukkan Gejala atau tanda yang khas Gejala baru muncul Pada stadium yang lanjut Yaitu Keputihan berulang yang tidak sembuh-sembuh Perdarahan setelah bersenggama Atau post-coital bleeding Perdarahan di luar masa haid Nyeri panggul Nyeri saat buang air kecil Nyeri saat berhubungan seksual Dan perdarahan pasca menopaus Terapi kanker cervix Meliputi pembedahan Radioterapi Kemoterapi Ataupun kombinasi tergantung Pada stadium Dan jenis kanker cervix Yang diderita Kanker cervix Satu-satunya kanker ginekologi Yang sangat bisa dicegah Karena penyebabnya jelas Yaitu infeksi HPV Butuh waktu yang lama Sejak infeksi HPV Menjadi fase kanker invasif Serta sudah ada vaksin Dan metode screeningnya Bagaimana mencegah kanker cervix? Yang pertama Menghindari faktor risiko Yang kedua Melakukan vaksinasi HPV Sejak dini Dan yang ketiga Melakukan deteksi dini Atau screening sejak dini Berikut ini Faktor risiko kanker cervix Melakukan hubungan seksual Atau menikah di usia muda Yaitu kurang dari 18 tahun Berganti-ganti pasangan seksual Memiliki riwayat penyakit menular seksual Gaya hidup tidak sehat Seperti obesitas Perokok aktif maupun pasif Kurang menjaga kebersihan daerah kemaluan Dan defisiensi nutrisi Yang mengakibatkan penurunan imunitas tubuh Vaksinasi HPV bisa diberikan pada usia 9 sampai dengan 45 tahun Namun yang terbaik adalah pada usia 9 sampai dengan 26 tahun Usia 9 hingga 14 tahun Diberikan 2 dosis suntikan Usia 14 hingga 45 tahun Diberikan 3 dosis suntikan Efektivitas vaksin akan jauh lebih baik Bila diberikan pada usia muda Atau belum seksual aktif Deteksi dini kanker cervix Wajib dilakukan oleh perempuan pada 3 tahun Setelah seksual aktif hingga usia 65 tahun Pemeriksaan ini bertujuan menemukan fase lesi prakanker Pada cervix atau leher rahim Sebelum terjadinya kanker yang invasif Yang dilakukan secara rutin minimal 3 tahun sekali Dapat dilakukan melalui beberapa metode Yaitu IVA atau inspeksi visual dengan asam asetat Pab smear DNA HPV Atau kombinasi antara 2 metode yang tersebut di atas Penting untuk diingat Bahwa deteksi dini dan pencegahan merupakan kunci utama dalam menanggulangi kanker cervix Jadi kesimpulannya adalah Kanker cervix tidak boleh terjadi pada perempuan Caranya Vaksinasi HPV pada usia muda Deteksi dini teratur pada perempuan yang sudah berhungan seks Mari kita tingkatkan kesadaran dan tindakan pencegahan Sebagai bentuk cinta terhadap diri sendiri Dan orang-orang yang kita sayangi Yuk sebarkan informasi ini Dan cegah kanker cervix sedini mungkin Berikut tadi video dari kanker cervix Videonya sangat lengkap dan juga informatif sekali ya dokter Brahmana ya Kita buat untuk masyarakat Oke baik Nah sebelum kita menutup sesi episode kanker cervix pada sore hari ini Mungkin dokter Brahmana dapat memberikan take home message Untuk sahabat dokter UNRTV yang ada di rumah Silahkan dokter Oke Jadi untuk kanker cervix Mari kita sama-sama mencegah kanker cervix Karena kanker cervix tidak boleh terjadi pada perempuan Sesuai peran kita masing-masing Masyarakat juga mengingatkan Untuk melakukan vaksinasi pada usia muda Dan melakukan screening Sedangkan untuk dokter Untuk tenaga kesehatan Maka juga kita harus aktif memberikan edukasi Dan juga aktif melakukan vaksinasi dan screening Dan mari kita sama-sama membasmi kanker cervix Terima kasih Baik terima kasih banyak dokter Brahmana Atas segala ilmu dan pencerahan yang telah diberikan kepada kami semua Semoga dapat memberikan manfaat yang sangat luar biasa Dan kedepannya dapat menurunkan angka kejadian kanker cervix ya dokter Nah saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Sahabat Dr. Unar TV yang sudah setia Mendengarkan talkshow pada sore hari ini hingga berakhir Saya Dr. Salsabila mewakili kru realitas Mengucapkan terima kasih banyak Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton